Terima kasih ada yang masih bersama kami di seputar Bandung Reh Malam. Pemirsa ketersediaan bahan pokok selama Ramadan harus seimbang dengan permintaan masyarakat, sehingga diharapkan harga kebutuhan pokok di Jawa Barat relatif stabil. Hal tersebut diungkapkan pimpinan Komisi 2DPRD Provinsi Jawa Barat Inca Hartini saat melakukan sidak ke Pasar Tanjung Sari Smedang, Jawa Barat. Ketersediaan bahan pokok harus seimbang dengan permintaan masyarakat, sehingga diharapkan harga berbagai bahan pokok di Jawa Barat relatif stabil. Hal tersebut diungkapkan pimpinan Komisi 2DPRD Provinsi Jawa Barat Ija Hartini saat sidak pimpinan dan anggota Komisi 2DPRD Jawa Barat ke Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Smedang untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1449 Hijriah. Ija menambahkan hasil pantauan kali ini tidak ada kenaikan harga yang signifikan, selain itu stok pangan pun juga tercukupi, apalagi beberapa daerah tengah panen seperti halnya pada komoditas beras. Ija berharap selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat bisa seimbang, serta mendorong dinas terkait untuk terus memantau harga serta ketersediaan bahan pokok di pasaran, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak ada kenaikan harga yang begitu signifikan, stok pangan juga cukup, kebetulan juga beras misalnya kan sedang panen raya, terus telur, ayam, daging semuanya juga lancar, pasokan lancar, dan persediaan juga cukup. Terus dipantau untuk supaya persediaan dan permintaan itu seimbang. Dari pantauan di Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, menjelang bulan suci Ramadan, harga sembako relatif sabil. Beberapa komoditi bahkan mengalami penurunan seperti beras kualitas 1 hingga 4 dari sebelumnya berkisah Rp10.000 hingga Rp12.000 menjadi Rp9.000 hingga Rp11.000. Ada pun kenaikan harga terpantau pada komoditi telur ayam broiler dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilogram, serta cabai merah tajung dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!